Nah kalau di kampung-kampung ya sahabat semua masih ada mandi di sungai seperti ini, tengok tempat cucinya sahabat semua itu dia, di batu, airnya sangat jernih. Sedangkan kita berada di titik, ini titiknya pohon pinang. Eh deh, tapi paling atas meh. Tapi airnya sangat jernih. Bersihkan ya airnya kan. Tuhan. Tuhan. Assalamualaikum sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya, Mama Nirmala. Semoga kita selanjutkan kesehatan dan dijuangkan segala jawaban apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat siang. Jadi siang ini kita mau cari jamur dengan Kak Sri ya sahabat semua. Oh iya sahabat semua. Jadi buat sahabat semua jangan lupa subscribe channel Kak Nirmala ya sahabat semua. Supaya nanti syukur-syukur nanti kalau sudah lulus boleh bisa untuk tabungan buat sekolah Nirmala sahabat semua. Jadi nama channelnya itu Kak Nirmala. Jadi buat sahabat semua mohon doa dan dukungannya dan subscribe-nya juga. Nah ini Kak Sri ada di kedai juga sahabat semua ini. Tadi dia tertinggal tripod. Jadi dia ambil dulu. Jadi karena bibit hari pun sudah balik ke sana sahabat semua. Jadi saya kesini lagi lah takut pula. Gumpat gamkari. Gomen, gomen. Jom kita pergi. Jom kita pergi. punya kebeli suruhnya selalu saya entah buat kerja apa-apa dia beli setengah mangkuk bakso yuh nah ini kita sudah mulai mencari yang belum tentu kita tahu dimana tempatnya ada dulu banyak sini apa apa ini durian ini bekas cross cross nya dululah ini ini karena ada apanya ini nah itu kak seri cari bagian sana sedangkan saya cari bagian sini pula ih pohon belimbing tapi enggak berbuah belimbing itu apa namanya asam yang kecil-kecil itu sahabat semua ini pohonnya ini tapi enggak ada buah ini dekat lokasi-lokasi yang semalam itu kita cari tapi kita cari jauh lah dari tempatnya tapi kita ini cari juga mana tahu lagi tumbuh yang baru ya kan iyalah sebab orang sudah tahu semuanya nah ini juga sahabat semua ini dia ada ada satu tangkanya enggak ini yang udah meker dia ini bukan meker ini maras gimana nyebutnya ini ada karena mau ambil semua iya nah sampai di rumah sahabat semua karena enggak ada kita dapat jamurnya jadi saya sahabat semua bisa lihat saya memasak campur-campur ini dia tiga orang sudah tidur jadi saya yang masak biasa saya dibantu dengan adik saya nah dia sahabat semua tadi apa namanya ini tuh gaya saya tidak potong-potong tapi saya cuci bersih ya sahabat semua ini campur-campur ini akan ada yang sedap sahabat semua Allah khabar nah ini langsung kita masukkan ke dalam mangkuk supaya kita langsung puci piring ya nah ini dia sahabat semua sudah masak adik saya belum bangun lagi dengan Nirmala dengan Eja jadi buat sahabat semua sampai disini dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum